Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman ababe, kita jumpa lagi dengan Ustada Husnul Kali ini, Ustada Husnul akan bercerita tentang Perang Badar Teman-teman, Perang Badar adalah pertempuran besar pertama antara umat Islam melawan musuh-musuhnya yaitu kaum kafir kures Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 13 Maret 624 Masyai Dalam Perang Badar ini, pasukan kaum muslimin hanya berjumlah 313 orang yang bertempur untuk menghadapi pasukan kafir kures Mekah dengan jumlah seribu orang Sebelum memulai pertempuran, Nabi Muhammad memberitakan pasukan agar berbaris memanjang menghadapi musuh Dan agar mereka tidak memulai peperangan dan mereka dilarang berbicara Sebagai mana tradisi pertempuran di masa lalu Sebelum memulai pertempuran, biasanya kedua belah pihak akan mengirimkan jawara-jawara dari masing-masing pihak Untuk melakukan duel satu lawan satu Di awal perang, pasukan Nabi menghindari pertarungan jarak dekat Dan lebih memilih menyerang menggunakan panah Nabi Muhammad juga membagi pasukan muslim menjadi tiga kelompok Sayap kanan, sayap kiri, dan tengah Pasukan tengah adalah kaum Muhajirin dan Amsor Yang telah berbalik membela Nabi sampai titik darah penghabisan Setelah bertempur habis-habisan sekitar dua jam Pasukan muslim menghancurkan barisan pertahanan pasukan Quresh yang mundur dalam kekacauan Kemenangan kaum muslimin ini pada akhirnya berdampak luar biasa terhadap umat Islam Kemenangan ini meningkatkan kepercayaan diri dan keimanan mereka mengalahkan musuh Beberapa saat sebelum meninggalkan badar Nabi Muhammad memberikan perintah agar mereka melupakan dan membuang serta mengubur sekitar 20 bangke orang Quresh yang tewas ke dalam sumur badar Dalam pertempuran badar ini menewaskan beberapa pimpinan penting Quresh Antara lain, Abu Jahal Kekalahan kaum kafir Quresh dalam pertempuran badar ini menyebabkan mereka membalas dendam Dan hal ini terjadi dalam pertempuran Uhud Bagaimana teman-teman cerita tentang perang badar? Menarik kan? Jumpa lagi nanti dengan Ustazah Husnul di dalam kisah-kisah yang lain Sampai disini dulu ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A. B. Takwa bertalenta Sampai jumpa